Ada perkembangan yang akan mengejutkan dan saya kira cukup mengecewakan yaitu adanya dugaan yang menjubkan data hasil verifikasi faktual khususnya yang direkayasa atau dirubah. Jadi tidak lagi sesuai dengan hasil verifikasi lapangan sesungguhnya. Saya punya data tetapi saya tidak mau membukanya karena ini terkait dengan keselamatan dari sumber data tersebut yang memang saya perlu sampaikan. Ada sejumlah teman penyelenggara di daerah baik itu dari komisionernya maupun dari pihak sekretariatnya yang memang terintimidasi dan terdiancam kalau membuka data ini. Jadi saya tidak akan membuka datanya malam ini.